Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini, kita diberikan nikmat sehat hadir dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, bersama-sama hadir dalam acara haul ini. Al-Fakir merasa mendapat kehormatan pada pagi hari ini, di mimbar ini, mendapatkan amanah untuk mewakili seluruh keluarga besar, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dalam menyambut seluruh kehadiran para jamaah yang kami muliakan. Kita bersyukur, bahwa kita bisa hadir di sini, seolah-olah kita bisa mengambil berkah dan hikmahnya. Hikmah dari perjalanan seorang alim, yang telah memberikan sumbangan yang luar biasa pada kegiatan dakwah, pada kembangan ilmu, dan pembangunan Islam di Indonesia ini. Hari ini kita terundang, kita terbanggil, untuk bersama-sama merenungi, meneladani keperibadiannya, dakwahnya. Dan kita semua tahu, dengar cerita, kesaksian yang luar biasa tentang Al-Marhum Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau adalah seorang yang mujabut doanya, selalu di hijabah, ketika minta hujan, turun hujan. Dan kedermawanannya, mazgur sampai kemana-mana. Sampai ada yang mengatakan, siapapun yang datang, apa yang ada di tangannya diberikan. Apa yang diminta diberikan. Bahkan bila sampai ada yang datang meminta rohnya, itu pun diberikan. Menunjukkan betapa rahimnya. Tapi juga ilmunya. sastranya yang berlimpah, yang menggambarkan kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang di dalam batin, menjadi kalimat-kalimat. Yang kemudian penerjemahnya pun mengalami kesulitan untuk menerjemahkannya. Ketika, kosa kata yang dimilikinya amat kaya. Guajah mas kalian sebagai gambaran. Bahasa Indonesia memiliki sekitar 135 ribu kosa kata. Bahasa Indonesia, 135 ribu kosa kata. Bahasa Arab memiliki 12 juta koma tujuh kosa kata. Bahasa Inggris, 1 juta kosa kata. Anda bisa bayangkan, ketika Habib Soleh mewujudkan dalam kalimat-kalimat, dalam bahasa Arab yang kosa katanya tadi, ada 12,7 juta, betapa sulitnya mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Saya ketika mendengar cerita, betapa sulitnya menerjemahkan sastra itu, lalu saya melihat jumlah kosa kata itu. Dan kita tahu ceritanya, begitu banyak, kita semua yang datang menemui pesulat, Al-Mufsin, Al-Hamid, membawa masalah. Tapi, ini bedanya. Akhir-akhir ini sering ada orang datang tanpa masalah, pulang penuh masalah. Kalau ketemu Habib Soleh, datang dengan masalah, pulang selesai masalah. Datang keadaan kurang sehat, pulang menjadi sehat. Datang dalam keadaan bangkrut, pulang dalam keadaan makmur. Datang dalam keadaan sempit, pulang dalam keadaan lapang. Semua merasakan, Insya Allah, kita semua yang hadir di hall ini, merasakan suasana seperti itu. Bagi sebuah yang hadir di sini, yang mungkin datang dengan kesempitan, Insya Allah, sesudah hall ini, pulang dengan ke lapangan. Yang datang dengan kurang sehat, pulang menjadi sehat. Yang berangkat dengan suasana, menjelang bangkrut, kembali dengan perasaan makmur. Itulah sebabnya, usianya bisa jadi, telah Allah cukupkan. Tapi umurnya, belum dicukupkan. Umurnya, masih terus sampai sekarang. Itulah, yang kita rasakan. Dan ke depan, cara terbaik, untuk menghormati, bersoleh, adalah dengan menjaga warisannya. Dengan meneruskan, apa yang menjadi amalan-amalannya. Meneruskan perjuangannya. Menghidup-hidupkan semangatnya. Bagi seluruh keluarga besar, ini bukan beban. Ini bukan beban. Ini adalah sebuah kehormatan. Seluruh anak cucu, dari bersoleh dan mohsid, mendapatkan kehormatan untuk menjaga. Dan kita semua, umat ini, bertanggung jawab, untuk ikut mendukung, agar keluarga besar, bisa menjalankan ini semua dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.